Hai ini ya teman-teman yang video saya sebelumnya itu ini kelanjutan video sebelumnya ya jadi kalau seandainya sudah halaman atau fanspec Facebook kalian sudah selesai nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman jadi yang harus diperhatikan adalah teman-temannya ada yang paling bawah ada tulisan langkah penting selanjutnya jadi kita tekan saja sesudah itu nanti untuk pertama ya tambahkan foto profil jadi tambahkan foto profil kalian bisa edit sudah tuh tambahkan foto sampul bisa kalian edit juga ya sesudahnya teman-temannya kalau misalnya kalian mau edit alamannya ada tulisan edit alaman yang seperti gambar pensil ini kita tekan saja Nah jadi seperti ini ya lengkapin bagian tentang agar orang bisa lebih mudah menemukan halaman anda jadi ini yang kebetulan yang nama halaman Facebook saya atau fanspec Facebook ya Alipa di allshop kategorinya produk layanan pakaian toko kelontong nah jadi yang dimasuk dengan situs web disini ya teman-teman kalau seandainya teman-teman ada YouTube ya seperti saya ada YouTube jadi ditekan saja situs webnya ya situs YouTube nya bisa kalian tambahkan disini kalau seandainya kalian tidak ada situs web tidak apa-apa tidak ditambahkan nah ini deskripsi ya dijelaskan tentang halaman kalian semisalnya tentang menjual pakaian atau menjual toko kelontong seperti itu kalian jelaskan sesudah tuh kalian masukkan nomor ponsel Hai nomor ponsel kalian ya diawali dengan angka 8 tidak usah pakai kosong lagi email kalian tulis disini sesudah tuh jalan jalan alamat kalian kotanya kodipos jangan lupa sudah tuh ada tulisan jam bukanya ditulis juga ya teman-teman jadi foto profil foto sampul jadi langsung disimpan perubahan nah ini cara edit halaman ya teman-teman kalau seandainya Hai teman-teman mau mem ini buat postingan Hai gampang banget itu buat piece postingannya teman-teman jadi teman-teman langsung tekan yang ada tulisan buat postingan yang ini postingan yang ini nah jadi sesudah tuh kalian yang pasti disimpan dulu video kalian ya ini kalau buat fanspec Facebook ini minimal 2 menit ya teman-teman atau 120 detik 120 detik sama dengan 2 menit itu minimal 2 menit jadi kalau mau maksimalnya terserah kalian semua ya Nah jadi misalnya seperti kalau membuat upload seperti ini misalnya contohnya